Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan menginstall lab kita ya, menggunakan VMware. VMware ini adalah sebuah virtual machine yang sama fungsinya seperti virtual box. Kemudian virtual box kita sudah coba install di kali linux. Nah sekarang kan kita akan menginstall di Windows ya, di VMware yang saya pasang. Pada tutorial sebelumnya kita sudah menginstall ini, kawas BWA ya, dan sudah berhasil. Sekarang kita akan menginstall metasploitable2. Nah mesin ini penting juga ya teman-teman untuk lab kita. Baik kita langsung aja ke browser. Langsung kita cari di search metasploitable2 download. Nah di sini ada di shortwatch.net. Kita bisa buka di sini, download latest versionnya di 2.00. Kita langsung klik, dia akan short. Nah akan timbul, ini kita taruh di mana saja teman-teman. Kita klik aja simpan. Atau kita bisa ke phone hub. Phone hub lagi ya teman-teman. Di sini, apa namanya untuk mencari mesin-mesin yang... Di sini ada metasploitable1 di 2010, ada metasploitable2 di 2012. Kita langsung klik. Lalu, di sini ada beberapa. Kita tinggal pilih aja salah satu. Mirrornya mau yang mana. Lalu, di klik. Dan ketika sudah beres. Maka kita... Kan ke sini. Teman-teman, di sini sudah ada beberapa. Di sini ya. Metasploitable2. Lalu, kita klik kanan. Lalu, kita... Tempilkan opsi lain. Lalu, lalu... Lalu, lalu... Kita tunggu pengekstrakannya. Teman-teman. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah. Tidak ada ya teman-teman. Filenya bernama metasploitable2.0. Lalu, kita buka. Klik dua kali. Oke. Kita klik dua kali. Nah. Di sini ada beberapa file. Ya. Ada file virtual machine multivoltable, virtual disk file, dan yang lain. Nah. Kita seperti kayak tadi. Milih yang virtual machine configuration. Ya. Langsung aja ya teman-teman. Kita klik. Kita klik. Buka. Lalu kita akan diarahkan ke VMware. Nah. Di sini. Nah. Di sini kan sudah ada device-nya. Berapa memory-nya prosesnya yang satu. Kita bisa setting lagi di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Kita bisa ubah-ubah di sini. Di sini. Atau only. Tapi kita biarkan. Ini. Apa namanya. Default dulu. Kita langsung ke. Power. Pilih move it. Atau copy. Di sini. Dia akan. Menginstall. Ya. Metas. Main table 2. Dia. Di start. Kita tunggu teman-teman. Beberapa saat. Sampai konfigurasi-nya selesai. Mudah. Tidak lama. Ya. Teman-teman. Kita lihat. Ini sedang berjalan. Ini. Nah. Sudah selesai ya. Cepat. Kalau sudah. Di sini ada login-nya MSF. Sama ya. Admin. Password-nya MSF. Admin juga. Nah. Kita lihat. Konfig. Sudah ada. Adresnya. 1928. 197.129. Kita lihat. Yang kuas. 197.128. Nah. Apa. 197.129. Bilang. Ya. Itulah teman-teman. Apa namanya. Saya kira cukup. Nah. Untuk pertemuan kali ini. Teman-teman. Terima kasih. Yang telah mendukung channel ini. Dan juga. Telah. Menonton sampai habis. Berkomentar. Like. Dan yang lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.